Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalau teman kembali hari ini bareng Nana, nah hari ini kita masuk pertemuan kedua untuk kuliah kita keamanan jaringan komputer ya tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nana, klik dulu tombol subscribe nya yang ada di bawah video ini hari ini kita akan ngomongin soal 3A ya A, authorization authentication ya, kemudian authorization dan juga accounting nah apa ketiga hal ini authentication itu adalah proses untuk membuktikan bahwa pemakai yang mengakses sistem baik secara lokal maupun remote itu merupakan pemakai yang sebenarnya, jadi kita disini ingin memastikan bahwa orang yang login atau orang yang masuk ke dalam sistem itu benar-benar orang yang berhak ya, jadi bukan sembarangan orang yang mencoba masuk untuk mendapatkan akses ke dalam sistem itu autentikasi nah kemudian otorisasi nah itu adalah proses untuk memberikan hak akses kepada pemakai terhadap sumber daya yang ada jadi misalnya setelah dia berhasil login ya, maka dia akan di otorisasi ya itu setelah lolos autentikasi maka dia akan di otorisasi jadi apakah dia boleh mengakses misalnya ada file sharing ada folder disitu dia bisa akses atau tidak atau dia bisa mengakses printer sharing mengakses email internet dan sebagainya nah ini harus di berikan ya dengan cara otorisasi jadi harus dua terpenuhi jadi autentikasi dulu baru otorisasi nah berikutnya itu adalah accounting jadi peristiwa-peristiwa tadi ya login kemudian mengakses sumber daya dan sebagainya itu nanti akan dicatat ke dalam sistem ya jadi kalau di Windows mungkin Linux itu ada application log kemudian ada sistem log dan juga ada security to log dan juga log-log lain yang berkaitan dengan sistem misalkan aktivitory atau DNS atau DHCP dan sebagainya semua kejadian itu dicatat di dalam sebuah log nah mekanisme autentikasi itu ada beberapa cara yang pertama itu dengan menggunakan what you know atau apa yang kamu ketahui jadi disini kita di challenge untuk memberikan username dan password jadi misalkan kalau komputer kita itu join domain di aduitory kita akan ditanya username dan password kita apa yang kita ketahui sama juga di website dan sebagainya itu akan ditanya username dan password misalkan di email seperti gmail atau yahoo atau outlook 365 dan sebagainya kita akan ditanya username atau what you have kita punya RSA token misalkan atau MFA multi-faktor authentication itu juga kita kalau melalui mekanisme what you have ini sama sama seperti misalkan kalau di internet banking atau di klik BCA itu ada token nya kemudian who you are itu menggunakan autentikasi biometrics jadi dengan apa yang ada di tubuh kita nah itu kita akan dibuktikan disitu nah what you know itu adalah kita akan ditanya username dan password kayak kita login secara lokal di komputer yang bersangkutan atau di jaringan dimana user dan password kita itu di di autentikasi oleh sentral atau login terpusat misalkan menggunakan update directory LDAP ataupun network directory service nah local computer authentication itu adalah username dan password yang tersimpan di komputer lokal misalkan di windows 10 kita atau di server yang tidak join domain disitu ada user dan password lokal nah kalau kita menggunakan remote authentication itu artinya antara komputer kita dengan komputer yang mengautentikasi itu terpisah atau berada di jaringan jadi kita misalkan menggunakan telnet untuk login ke komputer tersebut menggunakan ssa atau kalau kita menggunakan ppn dan wifi itu kita menggunakan radius remote authentication dial in user service jadi itu semua ditanya username dan password dan ini ada di sistem operasi windows linux maupun unixen juga kalau kita menggunakan autentikasi terpusat seperti LDAP dan activatory yaitu istilahnya komputer yang join ke domain atau komputer tempat kita login itu berbeda dengan server jadi terpisah antara server dengan klien jadi kalau klien berhasil memberikan username dan password yang benar maka dia akan diizinkan untuk masuk dan bekerja di jaringan kemudian zaman dulu sebelum ada LDAP dan auditory itu ada network directory service yang dibuat oleh novel untuk sistem operasi network cuma saat ini sudah hampir punah jarang ada yang menggunakan lagi dan juga aplikasi yang kita buat kadang itu juga memiliki autentikasi tersendiri nah dia juga akan meminta username password misalkan aplikasi ERP atau aplikasi yang dibuat custom itu juga menggunakan autentikasi tapi hanya berasal dari aplikasi itu sendiri nah mekanisme yang berikutnya itu adalah what you have nah what you have disini adalah misalkan kita punya apa token misalkan RSA token atau click BJA token itu ada atau MFA multi-faktor authentication atau two-faktor authentication ini kalau kita menggunakan what you have jadi selain password username kita juga akan diminta untuk memasukkan apa angka-angka yang terdapat di token yang kita miliki ini ini contoh dari RSA token muncul angka secara acak terus menulis seperti ini sama juga seperti click BJA ini juga kalau kita bertransaksi kita juga akan diminta untuk memasukkan angka-angka tadi kemudian MFA multi-faktor authentication itu adalah optimikasi yang tidak hanya menggunakan satu tipe jadi setelah username password kita akan dijelas untuk memberikan verifikasi jadi dia bisa akan mengirimkan verifikasi itu entah kita menggunakan WA atau mengasukkan sidik jari atau menggunakan angka-angka yang muncul di token kalau dua-duanya benar maka kita akan bisa mendapatkan akses seperti itu jadi inilah maksudnya multi-faktor authentication jadi tidak hanya what you know tapi juga what you have nah yang terakhir yang paling secure itu adalah who you are jadi kita menggunakan apa yang terdapat di badan kita atau di tubuh manusia karena ini sifatnya unik contohnya sidik jari kemudian geometri tangan topang kemudian iris retina mata kemudian wajah atau muka suara dan juga DNA ini yang paling valid untuk membuktikan kita itu siapa itu sidik jari ini saat ini sudah umum digunakan untuk untuk dikasih misalkan untuk absen atau di komputer komputer yang laptop yang saat ini sudah berbasis fingerprint ada disitu scannernya untuk supaya bisa masuk ke windows atau masuk ke sistem operasinya maka kita harus menggosokkan sidik jari misalkan ibu jari misalkan di laptop laptop sp atau fujitsu itu sudah punya scanner untuk fingerprint screen seperti ini kemudian juga untuk geometri tangan biasanya untuk masuk gedung atau apa ya atau masuk ruangan secure ini harus menggunakan geometri tangan seperti ini kemudian iris untuk scan gratina ini biasanya di tempat data 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 center yang agak petat ini juga sudah ada kemudian juga pengenalan wajah ini juga bisa digunakan sebagai salah satu pembuktian untuk who you are kemudian juga pengenalan suara cuman pengenalan suara ini kendalanya kalau kita lagi suaranya berubah lagi serak karena entah pilak entah sakit dan sebagainya ini juga agak sulit jadinya dikenali walaupun bisa nah yang paling akurat ini adalah DNA karena sangat unik untuk membuktikan siapa itu seseorang cuman ini saya belum melihat di data center jadi kalau DNA istilahnya harus misalkan dicolok dengan jarum untuk dapatkan darah dan nanti disitu dianalisis DNA secara cepat seperti itu mungkin ada development cuman saya belum cek lagi kalau di dunia nyata apakah sudah diperlakukan atau tidak nah untuk local computer authentication itu dia menggunakan username dan password yang ada di komputer yang bersambutan di laptop kita ataupun di server-server yang tidak berlaku kemana pun dia ada local computer authentication sedangkan untuk remote computer authentication itu kita biasanya menggunakan jaringan dan komputer yang mau terautentikasi dengan yang mengodentikasi itu terpisah jadi kita bisa menggunakan tablet atau ssa atau secure shell untuk membuktikan dan juga radius kalau misalkan kita menggunakan VPN klien ini contohnya seperti ini dia menggunakan command chrome atau kamu bisa menggunakan aplikasi boot untuk internet klien untuk kamu remote ke server ini contohnya atau kamu menggunakan ssh jadi sama juga cuman bedanya antara internet dengan ssh kalau internet komunikasinya itu tidak dienkripsi jadi apa yang yang terjadi password dan username yang dikirim antara klien dengan server itu akan kelihatan tapi kalau ssh antara klien dan server itu dienkripsi sehingga username dan password yang ditransmisikan ke jaringan itu tidak akan terlihat oleh man in the middle orang-orang yang mencoba untuk membuka koneksi tersebut jadi lebih aman kalau kamu menggunakan ssh sedangkan radius itu kamu gunakan kalau kamu mau menggunakan ppn kamu dial ke ppn server kemudian nanti akan ditanya username dan password nah yang mengautentikasi itu adalah radius remote activation dial in user service jadi biasanya radius itu ditanam di firewall atau ditanam di ngaluting and remote access server nah selain untuk ppn juga untuk network access 802.1e untuk wire dan wireless dan juga untuk ppp kalau dialnya itu menggunakan modem implementasi radius itu ada di firewall dan juga di windows routing and remote access dan network policy server jadi itu untuk implementasi radius itu bisa ada dua bisa secara hardware bisa secara software di loop juga ada dan juga di sistem operasi unix nah identikasi itu terdapat pada hampir semua sistem operasi jadi mulai dari windows server di loop unix dan lainnya netOS juga ada semua nah untuk autentikasi secara sentral itu ada active directory domain services nah buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang active directory domain services kamu bisa klik link yang ada di bawah video ini juga kemudian ada network directory services dan juga ada ldub di knuck dan juga di unix dan juga sistem single sign on nah sistem single sign on ini adalah kalau begitu kita sekali login maka kita bisa mengakses semua aplikasi yang ada jadi kalau kita berhasil login misalkan active directory kita bisa mengakses aplikasi ERP aplikasi misalkan produksi dan sebagainya seperti itu tanpa harus login ke masing-masing aplikasi satu per satu jadi itu maksudnya single sign on nah active directory domain services ini adalah layanan optimikasi dan directory access yang terdapat di windows server yang mulai dari windows server 2000 2003 kemudian 2008 2012 2016 2019 serta 2022 dan seterusnya kemudian network directory service itu merupakan sistem operasi merupakan dari service yang dibuat oleh novel untuk sistem operasi network yang itu mulai tahun 90-an sebelum adanya windows NT dan windows server 2000 dan untuk versi network mulai 3 4 dan seterusnya kemudian LDAP ini adanya di linux dan di unit single sign itu hanya sekali login dan bisa mengakses sumber daya dan aplikasi lain yang ada tanpa perlu melakukan login kembali ke masing-masing aplikasi jadi dia sekali login bisa email bisa akses ERP bisa akses portal bisa akses layanan-layanan yang lain yang ada di jaringan tanpa login ke masing-masing aplikasi tersebut nah untuk di windows implementasi single sign on itu menggunakan update directory domain services dan update directory federal sign services nah untuk autentikasi yang berbasis aplikasi yaitu adanya di masing-masing aplikasi jadi kalau misalnya kita membuat custom software kemudian enterprise resource planning software mobile app mobile application itu masing-masing aplikasi dia membuat autentikasi mekanisme autentikasi sendiri jadi biasanya menggunakan username dan password atau menggunakan multi-factor authentication jadi sekali lagi ini tergantung dari aplikasinya aplikasinya seperti apa disitulah dia membuatkan autentikasi untuk aplikasi tersebut oke mungkin itu dulu persemuan kita kemudian di terakhir ini ada tentang custom software custom software yang dibuat oleh weblover iOS dan Windows mobile untuk web application itu misalkan social media facebook twitter instagram dan sebagainya kemudian cloudbase dan juga public service serta aplikasi di semua sektor dan industri oke itu dulu teman kita hari ini membahas tentang AA authentication authorization dan accounting di mata kuliah keamanan jaringan komputer dan buat kamu yang udah nonton video ini kamu bisa kasih like kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa kamu atau kunjungi blog saya linknya ada di bawah video ini juga dan pastikan buat kamu yang belum subscribe di channel untuk dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di youtube oke terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati